Oke baik, Mas Endi saya minta tanggapan Anda, tadi sebenarnya juga mau kita bahas salah satu kekhawatiran termasuk juga poin dari Hakim Konstitusi saat menyampaikan dissenting opinion ada politisasi Bansos, pengerahan ASN, termasuk juga ada PJ Kepala Daerah yang saat ini kan masih menyebabkan sampai nanti ada pilkada berlangsung gitu, tanggapan Anda? Itu wajar ya, karena tidak mungkin kemudian trauma healingnya itu cepat terjadi jadi masih ada pasti trauma-trauma yang berada dalam pikiran para calon-calon kepala daerah yang tidak berada dalam gerbong pemenang pemilu gitu ya, apalagi kemarin ada tiga dissenting opinion dari Hakim itu dan beberapa PJ pun sudah berancang-ancang juga akan maju ke kontestasi dan ini kan sebuah pilkada yang sangat besar gitu ya, bagaimana dengan peluang koalisi Pak Prabowo ya ini tentunya paling diunggulkan gitu ya apalagi kita tahu bahwa yang berada di luar pemerintahan hari ini hanya PDI Perjuangan dan PKS seberapa kuat mereka dan kemudian lagi peraturan yang mengharuskan anggota DPR terpilih gitu ya dan anggota DPR dan DPR terpilih hasil pilih kemarin itu harus mundur juga kalau mau maju ke perhelatan pilkada dan tadi pada saat off air kan kita juga ngobrol betapa besarnya logistik yang dikeluarkan oleh para calon-calon anggota legislatif itu sehingga pertaruhannya sangat besar gitu otherwise atau mereka kaya sekali atau memang yakin sekali akan menang itu maka mereka mau maju tapi dengan trauma yang terjadi di Pilpres ada Bansos ada PJ dan lain-lain plus mereka harus mundur ini membuat saya juga akan ragu pilkada itu akan lebih kontropositif gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya bahkan saya memprediksi sangat mungkin banyak kota kosong yang akan menjadi kontestan di hari ini karena begitu ada satu daerah yang calonnya powerful sekali dan yakin menang nah ini gak ada yang berani? ya mau ngapain lawan dia gitu kecuali jadi calon boneka kurang lebih kayak gitu ya mau ngapain lawan dia sementara dia harus mundur dari DPR dan DPRD kalau kalah zong semua gitu ya yang akhirnya mempersilahkan kota kosong untuk mewakili mereka gitu tapi PKS dan juga PDIP punya militansi dan juga kader-kader yang sangat kuat loh di daerah jangan-jangan itu jadi poin mereka partai satu hal tapi kan yang maju juga hal yang lainnya mereka pasti akan berhitung misalnya PDI Perjuangan kuat di Jawa Tengah mungkin itu akan banyak kader-kader PDI Perjuangan yang maju di Jawa Tengah tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain Sumatera Utara gitu misalnya ya pada saat ada Mas Bobi di sana yang sangat dekat dengan kekuasaan apakah kemudian rela dan berani gitu ya untuk meninggalkan kemenangan di Pilek kemarin untuk maju masuk ke Bursa Pilkada ya jadi kalau menurut saya fenomena kota kosong sorry to say mungkin akan banyak terjadi nanti di Pilek jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang